Intro Hey Youtube, kembali lagi ke channel Youtube LBK Rawati TV Video kali ini kita mau masal rambut buto gedruk ini teman-teman ya Sekalian kita bikin video kan Dimana pemasangan rambut buto gedruk ini guys Dan untuk penampakannya sih seperti ini teman-teman ya Untuk penampakan topengnya Ini warna merah hati Dari kelihatan gundulan gini aja udah serpam gitu guys Ini rencana kita mau rambuti warna hitam semua Jadi butonya itu full hitam guys Dari rambut depan sampai rambut belakang Ini untuk rambut belakangnya kita sudah hadis ini teman-teman ya Sudah kita siapkan ini Tinggal pasang aja nanti Nah ini rambutnya hitam Nah ini nanti untuk rambut belakang Warnanya hitam pekat Seperti ini guys Terus untuk rambut depannya Kita menggunakan ekor sapi guys Warnanya hitam Nah ini hitam pekat juga ya Jadi semuanya full serba hitam Sebelumnya kita juga pernah bikin Untuk beberapa kali untuk seri siang topeng Matanya buta kayak gini Seperti contohnya yang ini Nah ini ready guys bagi yang melihat Kalian bisa aja untuk langsung DM atau Hubungi nomor yang tertera di kolom komentar Nah ini untuk penampakannya yang akan kita pasang rambut Depan sama rambut belakangnya Jadi langsung aja ya teman-teman ya Untuk kita mulai videonya Jangan lupa kalian untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya Serta bunyikan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari sbkw.tv guys Langsung aja kita mulai guys ya untuk prosesnya Terus ini juga topengnya penampakannya sedang Topengnya sedang Eh langsung aja teman-teman Kita mulai untuk videonya Pertama-tama kita seperti biasa Kita harus membuat Ekor-ekor ini Jadi seperti ini Untuk ditanam ke topengnya ini teman-teman ya Nah Nanti prosesnya satu demi satu Kita pasang rambutnya sampai selesai Jadi ini ada beberapa Ini yang udah tak potongin seperti ini Tapi ini juga masih ada Untuk banyak banget guys Ini kita ready Satu Dua Tiga Empat, lima Untuk lima ekor ini kita mau pasangkan ke Topeng ini teman-teman ya Oke Pertama-tama seperti biasa itu tadi Kita harus mulai untuk Buat Buat kayak gini teman-teman ya Buat kayak gini-gini Satu persatu ekornya kita potongin Kita buat pelintiran rabitnya seperti ini teman-teman Kita mulai guys Kita perlihatkan untuk prosesnya seperti apa Langsung aja kita sikat videonya Jadi disini Untuk prosesnya Itu seperti ini guys Yang aku bilang di video awal Kita akan buat seperti ini guys Seperti ini ya Kita akan buat seperti ini Pelintiran-pelintiran rambut seperti ini Yang sudah dilem pakai lem kastol Nah ini jadi dilem pakai lem kastol teman-teman Oke Untuk prosesnya Buat seperti itu Kita hanya perlu menggunting Perambut Yang ada di ekor ini teman-teman ya Cara mengguntingnya seperti ini guys Kita Perlihatkan Kita Kira-kira lah ya Untuk berapa ketebalannya Sama Berapa panjangnya Itu kita harus kira-kira Biar bisa Guntingnya itu enak Sudah teman-teman Nah Setelah kita bentuk ini Nah ini terbentuk ya Sudah bentuk Nah Ini sudah seperti ini Ini nanti kita langsung aja Untuk lem di bagian yang sini guys Nah ini dilem pakai lem kastol Biasanya Ada orang pakai lem g Juga ada Tapi untuk aku Disini lebih enak menggunakan Pakai lem kastol Kenapa? Karena kalau lem g Itu satu Dia nanti kan modelnya cair banget ya Kalau lem g Itu lem korea Itu cair banget Jadi bisa sampai Ketangan-tangan gitu guys Bikin lengket Kalau lem kastol kan Istilahnya kita kena tangan gitu Dia masih bisa dibersihkan gitu Tapi kalau lem g Kan nanti merusak Tangan juga Oke Ini Bentuknya seperti ini Nanti kita bikin satu persatu Seperti ini Jadi ekornya ini guys Ini ada macam ukurannya Kalau yang sini Pendek-pendek ini Biasanya tak buat Untuk Pony guys Jadi untuk rambut depannya Rambut depan yang atas Ponynya itu Nah kalau yang bawah-bawah sini Yang agak-agak panjang ini Biasanya kita gunakan Untuk bagian samping Jadi setelah kuping itu Biasanya bagian sini Nah itu untuk dikasih Yang ukuran Panjangnya Sedang-sedang Seperti ini Nah kalau yang untuk Panjang-panjang banget Seperti ini Nah ini kan panjang nih Seperti ini Terus ada lagi yang ini Yang panjang-panjang Seperti ini Nah ini biasanya Kita peruntukkan Untuk bagian Di bawah Oke teman-teman Langsung aja ya Kita mulai Untuk videonya Kita cepatkan saja Untuk proses Lem-lemen Atau bikin Pelintiran rambut Seperti ini Oke Langsung aja kita mulai Oke guys Jadi ini untuk Rambutnya sudah Kita potong satu persatu Sudah jadi sekian Banyaknya ini Banyak banget Ini nanti Tinggal kita pasangin Di topengnya guys Nah ini kita Masukin aja Nanti rambutnya Kemudian kita Ganjel Pakai bambu Pakai potongan Bambu Itu teman-teman Yang dipotong-potong Jadi kayak Apa nama-nama itu Nah Ini guys Untuk potongan Bambunya Seperti ini Nah ini Yang nanti Tinggal kita Masukkan disini Saja Sama rambutnya Ini untuk Panjangnya Yang panjang-panjang Ini kita Kasih Di bagian bawah Kita kasih Bagian bawah sini Ini kan ada Banyak yang Panjang-panjang Lumayan Nah ini nanti Kita taruh Di bagian bawah sini Terus untuk yang pendek-pendek Pendek-pendek Seperti ini Nah Ini nanti Kita pasangkan Di bagian atas Jadi buat poni Terus untuk Cara pemasangannya Sendiri Kita harus Jadikan Dua-dua Teman-teman Nah ini kan Panjangnya Agak sama Nah ini Atau ini Kita harus Carikan Pasangan Berpasang-pasangan Ini untuk Rambutnya Nah ini kan Panjangnya sama Ini teman-teman Jadi biar Nggak jomplang Nanti Nanti kalau Sini Pendek Terus yang ini Panjangnya Kayak gini Nah Ini nanti jomplang Rambutnya jadi Nggak rapi Jadi kita harus Jadikan dua-dua Gini Berpasang-pasangan Seperti ini Makanya nanti Tinggal sini Nanti dipasang Jadi dua-dua 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 Gitu teman-teman Jadi nggak Ngasal Pasang Jadi biar Biar nggak Petak ya Petak apa Jomplang Itu nanti rambutnya Jadi masa ini Yang pendek Dicampur Sama yang panjang Gini Ini kan Yang nggak Bagus nanti Untuk hasilnya Jadi kita pasangkan Pasangkan dulu Ini Untuk rambut-rambutnya Nah Seperti ini Ini kan sudah Rambutnya Panjangnya sama Nah Ini kan panjangnya sama Nah Ini nanti kita pasangkan Berpasang-pasangan Gini teman-teman Oke Langsung aja Teman-teman ya Ini sudah Kita potongi Satu persatu Sudah kita Jadikan penintiran Penintiran Seperti ini Tinggal kita Redikan Untuk dipasang Ketopeng ini Teman-teman Yuk Kita mulai lagi Untuk prosesnya Guys Oke guys Jadi kali ini Ini dah Jam 8 Kemarin kan kita Lembur ya Kita lembur Ngerjain topengnya Penampakannya Seperti ini Guys Sudah jadi ya Yang sampai Benggai guys Mena tahu Kegijit Hewan Ini untuk penampakannya Kelihatan sangat Bukut ya teman-teman ya Dari detail Mata butanya Sama rambutnya Yang warna hitam Sangatlah cocok Nah Ini dia penampakannya Sangat banget ya Teman-teman ya Ini kekurangannya Cuma di bagian alis Nah ini alisnya Belum tak pasang Teman-teman Jadi habis ini Mungkin setelah kita Bersihkan rambutnya Kita kramasi Biar tersusun Rapi juga Bersih juga Rambutnya Baru Kita pasang alisnya Teman-teman Nah ini untuk penampakannya Sangat banget ya guys ya Tinggal pasang alis ini Udah Jadi Gagapol Ini teman-teman Oke Jadi itu Untuk videonya Kita langsung ke Proses selanjutnya Kita Bersihkan Kita sambung Kita kramasi Untuk Topengnya Ini guys Jadi biar Rambutnya juga Tersusun rapi juga Langsung aja Kita mulai videonya Jangan lupa untuk Tinggalkan like Comment dan subscribe Setelah ini Kita masih proses Untuk pemasangan Rambut belakang Tadi juga Kita sambung Juga Sama Kita Ngeringin Untuk Rambut depannya Kita mulai lagi Untuk videonya Oke guys Jadi ini Untuk topengnya Sudah Tutup juga Untuk mulutnya Biar mudah Untuk Bersihkan Atau Ngeramasi Rambutnya Nah ini untuk Sambungnya Sudah Taruh sini guys Ini kita Fokus pada Rambutnya saja Teman-teman Yang dibasain ya Jadi untuk Bagian kayunya Untuk topeng Yang kita Hindari Agar tidak Terlalu Kena air Nah Kita Taruh Seperti ini Kita kiram Di bagian Rambut-rambutnya Saja Nah ini Nanti setelah Kita Basahi Semua Baru Kita Kasi Sambung 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 oke teman-teman jadi ini untuk rambutnya sudah kita sedikit keringkan ya kita tunggu tadi setelah kita kramasi sedikit kita keringkan langsung kita eksekusi lagi kita ke proses hair dryer kita menggunakan hair dryer ya teman-teman untuk pengeringannya jadi biar lebih mudah kita untuk menata rambutnya teman-teman nah ini kita langsung aja hair dryer kita lihat hasil akhirnya nanti terlalu hair dryer seperti apa oke langsung aja teman-teman kita mulai lagi untuk prosesnya penampakan terakhir nah ini teman-teman untuk topengnya udah jadi ya ini ya sudah kemarin kita kramasi sudah kita ready kan juga ini nah ini penampakan sekilas seperti ini teman-teman rambutnya ini halus banget guys set 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 nah ini rambutnya poni ini full warna hitam ini kita cuma tinggal pemasangan ini teman-teman nah ini dia ini alisnya tinggal kita pasang ini kita pasang menggunakan paku ya teman-teman jadi ditanam pakai paku kita pakai paku yang kecil-kecil paku rujak biasanya kalau nyebutnya disini terus sama tinggal pemasangan rambut belakang jadi setelah ini langsung aja proses untuk pemasangan alis sama pemasangan rambut belakang kemudian kita coba untuk review pakainya seperti apa gitu guys oke langsung aja teman-teman ya kita pasang alisnya sama kita pasang rambut belakangnya jadi sikat lagi videonya guys kita proses lagi ini topengnya oke teman-teman untuk penampakan hasil akhirnya seperti ini guys ini sudah full set jadi sudah pasang rambut belakang rambut depannya ini ekor sapi 2 sap penampakannya seperti ini teman-teman warnanya full hitam juga ya saat ini juga sudah kita pasang alis dan ini sudah tinggal bunga saja teman-teman ya jadi buat teman-teman semua terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir saatnya kita coba untuk review pakai ya teman-teman ya kita mundurin dulu untuk kameranya nah kita atur dulu oke sudah kita atur nah seperti ini ya teman-teman ya masih goyang-goyang nah ini dia kita coba review pakai nah ini rambut belakangnya sudah pakai sintetis moroge maaf ya untuk pencahayaan mungkin sedikit kurang karena ini kita syuting malam hari kita coba pakai saja langsung kita lihat untuk hasil akhirnya mukanya seperti apa rupanya nah ini dia untuk penampakannya guys ini dia jadi ini full hitam ya teman-teman ya semua sabah hitam nah ini dia yang gede ngorongnya ini guys seperti ini guys tambah sambingnya tampak belakang tampak sampingnya oke jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dari proses gundulan kemudian pasang rambut dan sekarang sudah jadi untuk topeng siap pakainya terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir ya teman-teman ya dari sekian bahan panjangnya prosesnya sekian panjangnya prosesnya dan kali ini kita langsung untuk prepare untuk kirim guys karena ini pesanan orang ya guys ya oke nah ini mantap ya sudah full rambut ditam sesuai dengan permintaan pesanan yang penting kalau pesan lo sabar karena prosesnya cukup panjang oke dari gundulan kemudian kita pasang rambutnya kita bersihkan rambutnya kita tata ulang rambutnya biar rapi terus kita pasang alis kita pasang rambut belakangnya juga jadi sudah clear buat teman-teman semua terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya see you next time sampai Diskussろ sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton